Kau sedar, aku orang berdosa yang perlukan Kristus dalam hidup Kutip tebus olehnya, bukanlah usaha sendiri Karyanya cukup, ku percaya Menerima dia, hidup kekal aku peroleh Cerminku adalah firmanmu Peganganku ialah janji-janjimu Suka citaku adalah dari kasihmu Meningmati segala kemurahanmu Itulah kerinduan hatiku Kau sedar, aku orang berdosa yang perlukan Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini Pastikan anda mengikuti ibadah ini sehingga selesai Untuk memaksimumkan ibadah dalam talian hari ini Sila ikuti panduan berikut Siapkan hati kita dengan minda yang benar yaitu beribadah Marilah kita berpakaian kemas seperti kita beribadah di gereja Hindarilah gangguan lain seperti melakukan aktiviti-aktiviti harian sepanjang ibadah Serta memastikan telefon anda dalam mode senyap dan sebagainya Turut sertalah dalam pujan dan penyembahan Seperti bernyayi dengan suara kuat dan suka cita Sambil bertepuk tangan atau mengangkat tangan Meresponi kutbah firman seperti mengatakan amin Mengambil nota dan sebagainya Selamat beribadah Shalom Jemaah Tuhan Selamat datang ke ibadah dalam talian kami Kami berharap anda menikmati ibadah pada hari ini Amin Saudara-saudari Tuhan beserta kamu Saya gembira bila mereka berkata kepada saya Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan Allah itu roh Kemuliaan kepada Allah, Bapak, Anak dan Roh Kudus Mari kita doa bersama Ya Allah yang Maha Kuasa Semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan Semua keinginannya diketahui oleh-Mu Dan daripada-Mu tiada rasa yang tersembunyi Sucikanlah niat hati kami dengan ilham roh kudus-Mu Supaya kami boleh mengasih-Mu dengan sempurna Dan memuliakan namamu yang kudus dengan selayaknya Melalui Yesus Kristus Tuhan kami Amin Haleluya, glori, glori, haleluya Tuhan Kami mudahkan kamu sempurna Aku siapa raja Hey! Dari pulau dan menuah Terdengar selalu terus Lagu pujian semua Bagi nama perempuan Oh Bukti akan Tuhan Oh Bukti akan Tuhan Tinggi-tinggi dalam syurga Tinggi-tinggi tak syurga Tentang Tuhan yang kudus Tak telah menyanyi jua Di hadapan penembus Kuriakan Tuhan Kuriakan Tuhan Tengka yang Tuhan punya Tinggi tak pamrihonya Tak kucur dadang bumi Sama diterimanya Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Alam tu yang dunia gemar Dan soranglah Tuhan sudah datang Beri hatimu Kepadanya Sekali yang jadilah Sekali yang jadilah Sekali yang orang Beri hatimu Dunia gemar dan soranglah Yesus jadi roja Yesus jadi roja Sudah Allah Yang menunggu Semoga Semoga kau pujian Semoga kau pujian Semoga kau Semoga kau pujian 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 Yang jadilah Semoga kau pujian Semoga kau pujian Ajaib ada laka singgah Ajaib ada laka singgah Ajaib ada laka singgah Ajaib ada laka singgah Halalunya jenang Ajaib ada laka singgah 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 Kau memantahkan semua pujian manusia kau tinggalkan Karena tak ada satupun yang dapat ganti kau Hanya kau yang kudus dan hanya kau yang terbesar Kau yang layak, 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 kau yang Hanya Kau yang lain, Kau berkata dengan semua yang memanggilimu Kenapa berlangsung saja diri anda, Kau yang ku sungguh terserah Kini ku anjar, kini ku makan tanganku dan ku bersorah Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain disembah Hanya Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain disembah Hanya Kau yang lain, 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 K Kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak, kau yang wayang. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak di selama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak di selama. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, berdoa untuk fev kanak-kanak di gereja kita agar lebih ramai kanak-kanak yang akan mengikuti setiap minggu dan ibu bapak juga akan menghantar anak-anak mereka. Yang kedua, kita berdoa untuk keadaan COVID-19 di negeri Selangor agar tiada lagi penularan wabak ini, khususnya kawasan zon-zon merah dan yang sedang dirawat turut mengalami kesembuhan sepenuhnya. Pada produk negeri ini juga akan terus mematuhi setiap SOP-SOP yang telah diketahui. Bapak kami di syurga, kami mau berdoa untuk fev kanak-kanak di gereja kami agar lebih ramai kanak-kanak yang akan mengikuti. Setiap minggu dan para ibu bapak juga akan menghantar anak-anak mereka untuk mengikuti fev kanak-kanak ini setiap minggu secara dalam talian. Bapak kami mau berdoa juga untuk keadaan COVID-19 di negeri Selangor agar tiada lagi penularan dan kluster-kluster yang baru di negeri ini. Mereka yang sedang dirawat akan mengalami kesembuhan sepenuhnya dan para penduduk negeri ini juga akan terus mematuhi setiap SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaah Tuhan, selamat datang kepada Anda semua. Kami berharap Anda semua menikmati ibadah secara dalam talian walau dimanapun Anda berada pada waktu ini. Sekiranya Anda adalah pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, kami menjemput Anda untuk mengimbas kod QR yang tertera pada skrin Anda sekarang. Sila isikan maklumat Anda dengan lengkap supaya kami dapat menghubungi dan menyalurkan Anda di kelompok sel yang berdekatan. Maklumat lanjut berkaitan dengan gereja kami, sila lari laman sesawang di iLoveFCC.com. Di sini kita ada satu pengumuman, yaitu perayaan Christmas BM ataupun perayaan Christmas kebaktian kita. Jemaah Tuhan sila ambil perhatian bahwa perayaan Christmas kita pada 24 Disember 2020 pukul 8 malam. 24 Disember 2020 pukul 8 malam secara dalam talian bertempat di kelompok sel Anda masing-masing. Maklumat lebih lanjut berkaitan dengan perayaan Christmas, sila berhubung dengan pemimpin sel Anda masing-masing. Harap maklumat. Sekarang adalah waktunya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari Jemaah Tuhan kita terus setia dan berkomitmen di dalam persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Kunbah pasal afir minggu-minggu yang lalu mengajar kita untuk terus setia dalam perkara yang kecil. Amin. Berilah dengan sukacita. Anda boleh memberikan persembahan di nombor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang semembangnya milikmu. Amin. Jemaah Tuhan mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan khutbah. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada 2 Petrus fasal 3 ayat 8 hingga 15e. 2 Petrus fasal 3 ayat 8. Tetapi, saudara-saudara yang ku kasihi jangan lupa satu perkara, di sisi Tuhan satu hari serupa seribu tahun dan seribu tahun serupa satu hari. Tuhan bukannya lengah menepati janji seperti sangkaan sesetengah orang tetapi amat bersabar dengan kita kerana dia tidak mahu seorang pun binasa dan dia ingin semuanya bertaubat. Namun demikian hari Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. Langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh dan segala anasir akan lebur oleh kepenasan yang dasyat. Bumi serta segala yang wujud di dalamnya akan hangus terbakar. Oleh sebab segala galanya akan musnah, bagaimanakah sewajarnya kamu hidup? Kamu harus hidup suci dan taat akan Allah, sementara menanti dan mempecepat menjelangnya hari penghakiman Allah. Pada hari itu, langit akan musnah terbakar dan segala anasir lebur oleh kepenasan yang dasyat. Tetapi kita berpegang kepada apa yang telah dijanjikannya, yaitu langit baru dan bumi baru yang dipenuhi dengan segala yang benar. Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, sementara menantikan semua itu, berusahalah untuk hidup suci, tidak becilah, dan berdamai dengan dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai penyelamatan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus, pasal yang pertama, ayat 1 hingga 8. Kemudian, Padamu Tuhan Yesus. Markus, pasal yang pertama, ayat yang 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti yang tersurat dalam kitab Nabi Yesaya, Ketahuilah, aku akan menghantar utusanku untuk mendahulimu, dialah yang akan menyediakan jalan bagimu. Satu suara berseru di gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya. Demikianlah Yohanes muncul di gurun, membaptis orang dan mengkabarkan satu baptisan pertawatan untuk pengampunan dosa. Ramailah orang yang datang dari Yudia dan Yerusalem untuk mendengar kata-kata Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka lalu dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes memakai pakaian yang dibuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Dia makan belalang dan madu gurun. Inilah beritanya. Seorang yang lebih besar daripadaku akan datang selepasku. Tali kasutnya pun tidak ayakku urai. Aku membaptismu dengan air, tetapi dia akan membaptismu dengan roh kudus. Inilah Injil Kristus. Salam sejahtera semua. Segala pujian bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita masih mempunyai kebebasan untuk beribadah kepadanya. Kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Namun berita baiknya adalah Tuhan kita yang memegang kendali setiap keadaan ataupun situasi yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih Bapak atas kebaikan dan anugerahmu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Saatnya Bapak di surga Tuhan, saya berdoa Bapak untuk setiap mereka yang mendengar. Dimana-mana pun mereka berada. Daripada anak kecil sehingga ke dewasa. Berkati mereka, berikan mereka kuasamu, kuasa roh kudismu menerangi hati mereka. Supaya firman Tuhan ini, berita baik ini tidak akan disampaikan dengan sia-sia. Tetapi ianya akan bercambah, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Hambamu yang memberitakan kebenaran ini. Urapi hambamu, biar firman Tuhan, roh kudus mengurapi hambamu. Supaya firman Tuhan ini tidak akan ditabur dengan sia-sia. Tapi ditabur dengan penurunan kuasa oleh kuasa roh kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Ini adalah minggu kedua musim Adventus menurut tradisi kelinda gereja. Adventus adalah musim pertama dalam kelinda gereja secara umum. Tempu Adventus adalah empat minggu sebelum hari Natal pada 25 Desember. Nah perkataan Adventus datang dari bahasa Latin dan bermaksud kedatangan atau ketibaan. Ia merujuk kepada dua kedatangan. Yaitu pertama, kedatangan Yesus Kristus pada hari Natal yang pertama. Dan kemudian kedua, kedatangan Yesus kedua apabila dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Oleh itu, sepanjang musim Adventus ini, marilah kita menantikan dan mengamati kedatangan Yesus kedua kali dengan penuh kesiapan. Penuh dengan sikap berjaga-jaga. Dan sementara kita menuju ke perayaan hari Natal, marilah kita mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan pengharapan dan berita baik kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum pernah mendengar tentang pengharapan dan berita baik ini. Hari-hari ini, kita mahukan berita baik. Yaitu adanya vaksin yang benar-benar berkesan untuk melawan virus COVID-19. Setiap hari kita menantikan berita baik di mana jumlah kes COVID-19 dalam negara kita semakin menyusut, semakin berkurangan. Kes dapat diputuskan, rangkaian dapat diputuskan. Nah mungkin ketika keluarga kita mungkin saat ini berhadapan dengan masalah kesihatan, kita mengharapkan berita baik, yaitu kesembuhan. Ketika Encik Jeremy, Bapak Mertua kepada Darius, berhadapan dengan pembedahan tiroid, saya menantikan berita baik, yaitu operasi tersebut berjaya dijalankan. Nyata Tuhan sangat baik kerana pembedahan yang begitu berisiko, berjalan dengan lancar. Haleluya. Nah ketika kita dilanda masalah, mungkin masalah keuangan atau ekonomi, kita mengharapkan berita baik di mana budget 2021 ada peruntukan bagi meringankan beban kita, beban rakyat dalam negara ini. Nah kita sangat teruja apabila mendengar berita baik. Mengapa kita begitu teruja? Karena kita tahu bahwa berita baik memberi kebaikan atau faedah kepada kita. Nah ketika dunia kehilangan pengharapan, ketika dunia kehilangan keselamatan, kita ada berita baik datang kepada kita pada 2000 tahun yang lampau. Dalam petikan hari ini, pada petikan minggu ini, kita mau melihat bersama-sama Markus 1 ayat 1 hingga 8. Injil Matius dan Lukas memulai dengan silsila dan kelahiran Yesus. Tetapi Markus sangat berbeza. Markus terus memulai dengan tahun permulaan pelayanan Yesus di bumi. Sebagian besar serjana menetapkan Markus menulis Injil ini sekitar 50 hingga 60 tahun Masihi. Markus menulisnya di Roma dan kemungkinan ketika dia berada dalam penjara bersama dengan Petrus dan ditujukan kepada orang-orang Kristian di Roma. Nah pada tahun penulisan ini, ramai orang Kristian diperlakukan dengan kejam oleh masyarakat setempat. Ramai di antara mereka diseksa dan dibunuh dengan kejam di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Nah tujuan penulisan adalah untuk memperkuat dasar orang Kristian di Roma. Memberikan dorongan kepada mereka supaya tetap setia kepada Injil dan Tuhan Yesus sungguh pun berhadapan dengan penderitaan yang berat. Saya percaya bahwa Injil ini, Injil yang ditulis oleh Markus ini juga berbicara kepada kita, memberikan dorongan kepada kita bahwa apapun situasi keadaan yang kita hadapi, kita ada berita baik, kita ada Tuhan Yesus, kita ada penyelamat, kita ada penguasa langit dan bumi yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah Markus memulai dengan kata-kata di ayat pertama. Dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kata Injil dalam bahasa Yunani yaitu yonggelion, artinya berita baik atau kabar baik. Rata-rata orang Kristian akan memberikan pelbagai makna apa itu Injil. Ada yang mungkin mengatakan, Tuhan mengasih kita. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Yesus mati bagimu supaya engkau berulih hidup. Dan sebagainya. Semua ini tidak salah. Semua ini ada kebenarannya. Dan malah juga ada yang mengatakan bahwa Injil adalah empat buku. Pertama dalam perjanjian baru. Itu pun bukannya suatu masalah. Nah dalam konteks impaya Roma pada waktu itu, makna Injil adalah satu pengumuman. Berita baik tentang mungkin kemenangan dalam sesuatu peperangan. Di mana ada orang mendahului yang memberitahu bahwa, oke kita menang dalam peperangan. Dan sorakan akan dilaungkan. Ataupun mungkin pengumuman tentang kerajaan atau rajanya. Yaitu Kaisar adalah Tuhan bagi mereka. Nah biasanya berita baik ini akan disebarkan di seluruh impaya Roma dengan seruan supaya didengar oleh rakyat jelata. Markus memulai dengan memberikan pendekanan bahwa berita baik, Injil yang dia sampaikan adalah tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa yang menarik di sini adalah pemberian nama Yesus. Pemberian gelaran yaitu Kristus. Serta keperibadiannya yaitu anak Allah. Nah nama Yesus dalam kata Ibrani adalah Yeshua. Yang bermaksud Tuhan adalah keselamatan. Atau Tuhan yang menyelamatkan. Nah ini nyata dalam Matthew 1-1 dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh melaikat. Kepada Yusuf apabila dia ada keinginan untuk menceraikan Maria. Dia mengatakan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus memberikan kita petunjuk bahwa alasan kedatangannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Dosa membuatkan kita kehilangan gambaran Allah. Yaitu kemuliaannya. Kemuliaannya daripada kita telah terpadam disuruhkan oleh dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Dosa membuat kita kehilangan kasih yang sejati. Sehingga merosak hubungan kita dengan Allah malah juga hubungan kita dengan sesama kita. Nah kasih yang sejati itu telah diganti dengan kebencian. Diganti dengan dendam. Diganti dengan amarah. Iri hati. Pemberontakan. Ketakutan. Dan segala kejahatan. Itu adalah disebutkan oleh dosa. Akibat daripada semua itu adalah kematian. Namun demikian. Lukas mengatakan dalam kisah para rasul. Pasal 4 ayat 12. Lukas mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah berita baik itu. Adalah tentang di mana dalam nama Yesus kita mendapat keselamatan. Dalam nama Yesus kita mendapat kemenangan dari segala godaan dan ikatan iblis. Tidak ada tokoh atau orang yang hebat yang pernah lahir di dunia ini yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Kamu carilah di mana-mana. Tidak ada seorang pun yang pernah mengklaim atau diklaim sebagai juru selamat. Hanya Yesus satu-satunya nama di atas segala nama yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita yang memberikan kita kemenangan yang memberikan kita kesembuhan yang melepaskan kita dari segala kuasa iblis yaitu musuh kita. Nah kemudian Yesus diberikan gelaran gelar yaitu Kristus Kristus atau dalam bahasa Ibrani Mesias Mesia yang bermaksud yang diurapi. Ini adalah gelaran khusus bagi seorang pembebas seorang pemerintah dan juga seorang penyelamat. Kristus adalah tokoh yang sudah dibuatkan dan dinantikan oleh orang Yahudi dengan harapan membebaskan mereka dari jajahan Roma. Nah dia adalah raja yang agung sama seperti Daud yang akan menakluk menyelamatkan umat Israel daripada musuh-musuh mereka. Nah dalam suasana penganian kejam terhadap orang-orang Kristen di Roma Markus dengan berani memberitakan Injil untuk mendorong orang Kristen di Roma tentang kerajaan Allah yang telah ditubuhkan dan Yesus adalah Mesias Yesus adalah Kristus yang diurapi sebagai raja sebagai pemerintah kepada kerajaan Allah. Nah cara raja ini memerintah tidak sama dengan raja-raja di dunia ini. Dia memerintah dengan penuh kebenaran dia memerintah dengan keadilan dan bukan untuk dilayani tetapi dia melayani. Dia membimbing rakyatnya seperti gembala yang membimbing domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik raja yang baik karena dia sanggup mengorbankan nyawanya demi untuk kepentingan rakyatnya. Demi untuk melindungi rakyatnya. Nah bukankah ini adalah pemerintah atau raja yang kita harap-harapkan? Bukankah ini adalah pemerintah yang ideal untuk kita situasi kita hari ini dimana kejahatan di sana-sini rasuah di sana-sini dimana pemerintah-pemerintah saat ini mau dilayani bukannya melayani. Nah Yesus lah itu raja kepada kerajaan Allah yang sudah datang musuh yaitu kuasa iblis dikalahkan roh-roh jahat diusir segala kutuk dosa diputuskan dan mujizat kesembuhan dinyatakan. Nah ketika sedemikian berlaku kerjaan Allah sudah datang dalam hidup kita. Yesus memerintah dalam hidup kita sebagai raja. Yesus mati dan bangkit duduk di sebelah kanan Allah menunjukkan bahwa kedudukannya dan kuasanya melebihi kekuasaan yang ada. dialah raja di atas segala raja segala makhluk di bumi maupun di syurga takluk ataupun tunduk ataupun sujud berlutut kepadanya dialah Kristus Mesias Raja bagi kita bagi dunia ini bagi kerajaan Allah kemudian Markus juga memanggil Yesus sebagai anak Allah kenapa? karena dia adalah anak Allah yang menjadi manusia diberikan ataupun dipanggil sebagai anak Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia dosa membuatkan kita terpisah daripada Allah tetapi Allah dengan inisiatifnya datang ke dunia dia merendahkan dirinya datang kepada kita untuk memulihkan hubungan dengan kita melalui kematian anaknya yang tunggal ini yaitu Yesus Kristus untuk mati bagi kita kita beroleh kehidupan keselamatan Yesus anak Allah yang menjadi manusia telah menjadi anak domba yang disembeli menjadi korban pengganti supaya oleh darahnya kita disucikan dari segala dosa oleh darahnya kita diperdamaikan dengan Allah oleh darahnya kita diampuni dari segala dosa oleh darahnya kita beroleh penembusan itu adalah anak Allah itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada kita yang merendahkan dirinya kepada kita membina perhubungan dengan kita nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan Kristus adalah Raja di atas segala Raja bukan datang untuk dilayani tetapi dia melayani saudara dan saya dia adalah anak Allah dan dia adalah Allah sendiri menjadi manusia dan menjadi korban penemayan agar dosa kita diampuni nah apakah makna ini bagi kita saudara-saudari apakah makna berita baik ini kepada saudara-saudari pada anda dan kepada saya nah hari ini seperti yang saya katakan tadi bahwa kita sedang menanti-nantikan berita baik terciptanya satu vaksin yang boleh melawan 100% virus COVID-19 negara-negara besar berlumba-lumba untuk menghasilkan vaksin yang paling berkesan jika salah satu dari negara tersebut dapat menghasilkan vaksin yang berkesan 100% tentu saja negara-negara di seluruh dunia akan berlumba-lumba untuk membelinya saya percaya kita juga tidak terkecuali untuk mendapatkannya malahan menjadi satu kemestian bagi setiap kita untuk memperolehi vaksin ini namun vaksin ini sudah tentu tidak diberi dengan percuma mungkin kita harus membayar harga yang tinggi untuk mendapatkannya nah jika dunia begitu memerlukan vaksin kebis 19 apalagi berita baik tentang Yesus Kristus anak Allah yang menyelamatkan ini ialah inilah berita baik tentang keselamatan yang harus kita terima yang harus kita ambil yang harus diterima oleh setiap orang setiap harus setiap orang harus menerimanya dan setiap orang harus diselamatkan sebab tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencari-cari jalan penyelamatan hanya ada satu jalan penyelamatan yaitu melalui Yesus Kristus dan untuk menerima keselamatan ini anda tidak perlu membayar apa-apa hanya dengan percaya dengan nak iman dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Raja dan diselamat dalam hidup kita maka kita dibenarkan kita diselamatkan nah sebenarnya ini adalah anugerah ini adalah kasih kurnia dari Allah hanya dengan iman kepada Yesus Kristus maka kita akan diselamatkan kita yang dahulu telah mati beroleh hidup yang kekal kita dahulu yang tinggal menanti kematian kekal tetapi sekarang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus Paulus mengatakan dalam kolosi pasal 3 ayat 1 hingga 4 dengan demikian jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus dia mencapai kita carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah ini dorongan untuk kita supaya kita sudah memperoleh keselamatan itu sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali kita harus mencari perkara-perkara yang di atas perkara-perkara yang di syurga dimana Kristus duduk di sebelah kanan Allah kemudian isamu lagi tumpukan pemikiran kepada hal-hal di syurga bukan hal-hal di bumi karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam dalam Allah apabila Kristus yang merupakan kehidupan kamu itu muncul kamu akan muncul bersamanya dalam kemuliaan wow saudari-saudari ini adalah suatu janji yang harus kita pegang dalam diri kita suatu janji yang harus kita lakukan suatu pengharapan sesuatu yang harus kita cari sementara kita hidup di dunia ini yaitu mencari perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga bukannya hal-hal yang di bumi ini semata-mata nah kita juga sudah dipilih Allah dikuduskan dari segala kecemaran dosa oleh Injil Yesus Kristus anak Allah Paulus berkata lagi dalam kolosif pasal 3 ayat 12 hingga 14 dikatakan sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasihnya kamu haruslah bersifat belas kasih baik mudi rendah hati lemah lembut dan sabar bersabarlah terhadap satu sama lain maaf memaafi jika seseorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu demikianlah kamu harus mengampuni sesama sendiri paling utama amalkanlah kasih ikatan dan penyatu yang sempurna nah saudara-saudari ini adalah tindakan kita respon kita kepada Injil berita baik yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus nah dan mungkin ada diantara kita disini yang belum menerima Injil ini ataupun mungkin ada diantara kita disini yang masih lagi dalam keadaan yang maukah tidak maukah tidak nah saya mau mendorong anda supaya sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali mari kita sediakan hidup kita sediakan hidup kita supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita dengan pertobatan yang sesungguhnya kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat dan Injil itu secara-secara adalah sesuatu yang sangat sangat harus kita pegang dan bukan saja kita simpan tapi harus kita berikan kepada orang lain Paulus mengatakan dalam rumah pasal 1 ayat 16 aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil karena Injil adalah kekuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman mula-mula kepada orang Yahudi kemudian kepada orang Yunani berita baik itu bukan sejak kepada orang Yahudi tetapi juga kepada orang Yunani yaitu orang-orang yang bukan Yahudi termasuk saudara dan sayang nah berita baik ini bukan sekedar makluman atau informasi kepada kita tetapi ia harus diterima dengan pujian dan syukur kepada Allah atas apa yang diterlewakan berita baik ini bukan sekedar makluman atau informasi kepada kita tetapi berita baik ini saudara-saudari mengubah kehidupan kita amin berita baik ini bukan sekedar makluman atau informasi kepada kita tetapi ia harus dihidupi atau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berita baik ini bukan sekedar makluman atau informasi kepada kita tetapi ia harus diberitakan kepada orang lain agar mereka juga beroleh keselamatan agar dunia ini sesuai dengan misi Tuhan dapat diselamatkan supaya orang-orang di dunia ini beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak beri aku hanya di dalam Yesus saudara-saudari ada keselamatan dosa yang sedang berkuasa di dunia ini tidak ada ubatnya tidak ada ubat untuk melepaskan kita daripada kuasa dosa hanya di dalam Yesus Kristus dan inilah berita baik itu dimana Yesus Kristus Allah datang kepada kita merendahkan dirinya datang kepada kita dan dia melayani kita dan dia menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang sudah menerima berita baik ini Yesus Kristus mati dia terus ke salib menunjukkan bahwa dia benar-benar serius untuk menyelamatkan kita dia menjadi korban pengganti baik kita menyelamatkan kita melalui kematiannya kita memperlilih hidup dan Yesus bukan saja dia mati tetapi dia bangkit apabila dia bangkit ini menunjukkan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus bahwa tidak ada lagi kematian kuasa dosa dipatahkan kematian disingkirkan dan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus jadi Yesus akan datang lagi ke dunia ini dia akan datang kepada kita datang sebagai raja selama-lamanya datang sebagai hakim baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati jadi saya menurunkan anda supaya pegang Yesus Kristus jangan lepaskan Yesus Kristus nantikan dia dengan sabar sungguh pun penderitaan pengendinaan yang kita akan datang mungkin kita mengalami penderitaan terus pegang kepada Yesus Kristus tidak ada masalah juga kalau kita meninggalkan tubuh yang fana ini dengan tetap berpegang kepada Yesus Kristus tapi masalah adalah apabila kita tinggalkan Yesus Kristus dan bukan sejak tubuh ini kita tinggalkan tetapi kita tidak memperolehi kehidupan yang kekal jiwa kita akan mengalami kematian peganglah Yesus inilah berita baik itu peganglah berita baik ini dan jangan sejak simpan tapi lakukanlah jangan sekadar makluman kepada kita jangan sekadar sekadar informasi kepada kita tetapi mari kita hidupi kebenaran ini berita baik ini mari kita beritakan berita baik ini kepada orang-orang yang seling kita mari kita berdoa Bapak kami di surga terima kasih Bapak atas Engkau yang memberikan kami hidup kami bersyukur Tuhan karena dahulu ini moyang kami tercari-cari bagaimana untuk memperolehi kehidupan yang kekal tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau dengan inisiatifmu sendiri Engkau datang kepada kami Engkau merendahkan diri kepada kami melayani kami malahan Engkau mati bagi kami Tuhan kami berdoa Bapak akhirnya Rauh Kudismu saat ini memenuhi kami hari ini kami menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juslamat sebagai Raja dalam kehidupan kami kami mohon akhirnya Rauh Kudismu memenuhi setiap anak-anakmu dimana-manapun mereka saat ini berada akhirnya Rauh Kudismu yang menjamah hati kami menguatkan kami menuguhkan kami supaya kami tetap setia kepadamu sampai Engkau datang kembali datanglah Yesus Maranata dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa amin Jumat Tuhan mari kita mengakui imanai sini bersama-sama saya percaya kepada Allah yang Esa Bapak yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapak Allah daripada Allah terang daripada terang Allah benar daripada Allah benar dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapak maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita dia turun dari syurga dan oleh kuasa roh kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus dia menderita diseksa sampai mati lalu dikeburkan pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab lalu dia naik ke syurga dia duduk di sebelah kanan Bapak dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati dan kerajanya tidak akan berkesudahan saya percaya kepada roh kudus yaitu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapak dan anak serta dengan Bapak dan anak dia disembah dan dipermuliakan dia telah berfirman melalui nabi-nabi saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengabunan dosa saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang amin mari Jumat Tuhan kita berdiri kita bangkit berdiri kita angkat tangan kita kita mau terima berkat daripada Tuhan kasih kurnia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutan roh kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya amin saudara-saudari pergilah dengan namanya sejahtera dan layanilah Tuhan amin amin terima kasih kurnia Tuhan sekarang maju dalam pasar roh kudus kemenanganlah diberikan kuasa dosa dibatalkan ku manja di pulihkan bersorangan Mari bagi Mari jatuh hati sekarang Maju dalam masa rungu Kemenanganlah diberikan Masa dosa dibatalkan Bumatnya dikulikan Masa orang tua Kemenanganlah dikulikan Masa mulutnya Kamu tidak bakal Mari jatuh hati sekarang Mari kemuliaannya Masa dosa dibatalkan Masa-masa lagi merupakan Masa-masa lagi merupakan Masa masa rungu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hallelujah Hallelujah Yeah 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 Terima kasih.